Saya nggak dapat kontak person-nya. Saya mendengar orang juga hopeless gitu mencari alibata. Tapi ternyata orangnya, jujur ya kita siap adanya lah di sini. Orangnya susah, susah di... Atau saya mau bilang bahwa alibata itu tidak oke. Saya orangnya nggak bisa diatur-atur, mas. Waduh, saya bingung ya saat itu. Alibata sombong. Diundang tak mau datang. Apakah kalian tahu siapakah sosok dari alibata? Sang gitaris handal yang sampai saat ini sedang dicari-cari oleh para musisi hingga para artis papan atas negeri ini untuk diajak kolep atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol di podcast? Namun sayang, menurut para musisi ini menghubungi alibata sulit dilakukan apalagi hanya untuk sekedar diajak mengobrol? Mungkin sangat mustahil untuk dilakukan. Simaklah pernyataan dari Helmi Yahya dan juga Anang Hermansyah ini yang menginginkan sekali bertemu dengan alibata dan mengajaknya berbincang-bincang dan ingin mengetahui kehidupan pribadinya. Namun sayang sekali setelah mendengar pernyataan dari Helmi Yahya tersebut terlihat sekali betapa sulitnya untuk menghubungi seorang alibata dan sangat sulit sekali mendapatkan kontak telpon dari alibata. Tak hanya Helmi Yahya yang kesulitan mendapatkan respon dari alibata, selebriti kenamaan seperti Mbak Im Wong pun ingin sekali bertemu dengan alibata dan ingin memberikannya sebuah gitar sebagai support untuk alibata yang dinilai Mbak Im Wong memiliki bakat yang luar biasa. Namun gitar yang dia pakai nampak itu-itu saja. Maka dari itu, niat baik Mbak Im Wong ingin memberikannya sebuah gitar yang lebih layak untuk dirinya. Namun sayang, setelah menghubunginya berkali-kali respon dari alibata sepertinya kurang merespon niat baik dari Mbak Im Wong dan tanda balasan yang lebih lanjut dari alibata. Tak berhenti sampai di situ, Mbak Im Wong pun meminta bantuan kepada sesama musisi gitar seperti alibata, yaitu Dewa Bujana, supaya bisa dipertemukan dengan sosok alibata. Namun jawaban dari Dewa Bujana pun ternyata sama. Ternyata Dewa Bujana pun sudah beberapa kali menghubungi alibata. Tapi alhasil, respon dari alibata ternyata sama seperti respon kepada Mbak Im Wong. Sama-sama sulit untuk mengundangnya. Tak hanya ketiga musisi di atas yang tak direspon oleh alibata. Musisi besar seperti Anji pun nampaknya dibuat kesal oleh alibata. Niat hati untuk membantu alibata agar konten-kontennya tak diakui oleh orang lain. Respon dari alibata malahan bilang tak mau diatur-atur oleh siapapun. Jadi waktu itu saya pernah meminta Mas Alip untuk berkolaborasi. Berkolaborasi di channel Dunia Manji. Ngobrol-ngobrol sama saya sekaligus menunjukkan kemampuannya. Sambil juga berkolaborasi dengan saya nyanyi. Bila memungkinkan. Akhirnya saya DM. Halo Mas Alip. Kolab yuk. Lalu dijawab. Wah bener Mas. Iya betul. Mas Alip kirim nomernya. Nanti personal saya yang akan mengatur jadwal. Jawabannya sungguh mengejutkan saya sih saat itu. Saya orangnya gak bisa diatur-atur Mas. Waduh saya bingung ya saat itu. Maksud saya adalah akan ada orang yang mengatur jadwal gitu. Supaya gampang. Tapi ternyata kesannya seperti saya gak bisa diatur-atur gitu. Saya bingung tuh. Saya mesti berkomentar gimana ini bercanda atau enggak gitu. Sampai akhirnya. Oh yaudah kalau begitu. Udah gitu doang. Terus tidak ada jawaban lagi. Oke. Artinya dia serius. Padahal maksud Anji disini bukan diatur masalah pribadinya. Namun diatur dari musik dan kontennya. Agar tidak diakui dan dilisensikan oleh orang lain. Kita tahu konten-konten Alip Bata banyak sekali yang dihapus tanpa sebab. Anji menilai mungkin ini akibat Alip Bata belum tahu apa itu lisensi. Dan bagaimana cara meminta izin pada yang punya lagu. Untuk itulah Anji datang dan ingin membantunya untuk mengurus itu semua. Namun respon dari Alip Bata berbanding terbalik dengan apa yang Anji pikirkan. Jika kalian belum tahu siapa itu Alip Bata, coba kalian searching di pencarian Youtube. Ketik saja Alip Bata. Pasti kalian kaget dengan subscribernya saat ini yang mencapai 5 juta subscribers. Jauh melepaui para musisi-musisi kenamaan di Indonesia. Alip Bata memiliki nama asli yaitu Alip Gustahiyat. Seorang gitaris fingerstyle dengan kemampuan yang luar biasa dan di luar nalar manusia. Lahir di Ponerogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Juni 1989. Alip Bata ini pun juga diketahui sudah beristri dan mempunyai dua orang anak. Serta diketahui pernah bekerja sebagai sopir forklift di sebuah perusahaan daerah Jakarta Timur. Bakatnya dalam bermain gitar berasal dari otodidak. Yaitu pada saat masa-masa SMP dan pada 2011, beliau ini mulai mengunggah videonya ke kanal Youtube. Dan menjadi viral pada 2016 pada video Canon Rock. Skill main gitarnya yang tidak masuk akal ini memang sudah direaksi oleh berbagai musisi dan profesor musik dari penjuru dunia seperti Brian May. Dimana secara penelitian orang-orang seperti Alip Bata ini memiliki sifat sinkronisasi antara pendengaran otak kanan dan kiri memori otak hingga pelaksanaan melalui tangan yang sangat akurat. Dan respon Alip Bata yang seolah sombong dan tak mau merespon para musisi ini. Mimin sendiri punya pendapat lain. Mimin menilai Alip Bata ini tipe orang yang tak mau ribet dengan urusan luar dan lebih suka dengan kehidupan sederhananya saat ini. Dan beliau juga bermusik hanya untuk hobi dan hiburan saja dan tak terlalu. Dan tak terlalu memikirkan uang dan popularitas. Terima kasih telah menonton!